Welcome to my channel Welcome to my channel Halo sobat, ada acaranya channel Kembali jumpa disini saya berbagi cara memperbaiki charger hp yang patah dan Patahannya tertinggal di colokan listrik Lalu saya ambil kembali dengan tang berisolasi Nah, kenapa bisa patah? Karena diambil dengan tergesa-gesa dan colokan listrik memiliki bagian pengait atau pengunci agar kencang dan tak mudah lepas Siapkan amplas jarum pentul dan lem K atau lem Cina seperti ini Amplas ujung pin logam hingga mengkilat Terima kasih telah menonton Kerik juga dengan menggunakan ujung jarum pentul Kita coba masukkan Gunakan tang, tetesi dengan lem logam secukupnya Lalu masukkan pelan-pelan hingga mentok dan terpasang dengan tepat Tidak menonjol keluar Sambil memutar tang sedikit demi sedikit Perikan lem juga jika bagian ini retak Segera gunakan kawat agar bagian yang retak bisa rapat ketika lem belum mengering sempurna Lilitkan dan kencangkan kawat seperti ini Setelah sekitar 3 menit lepaskan kawat Maka ujung charger akan terpasang dengan rapat Kita coba colokkan ke stop kontak dan pasang USB ke HP Penting diperhatikan Coba dulu charger ke stop kontak sebelum memberikan lem Jika charger hidup maka bisa dilanjutkan memberikan lem Jika masih mati berarti pemasangan pin tadi belum rapat Atau belum tepat Demikian sobat tutorial saya semoga bermanfaat Jika ada kurang lebihnya bisa disampaikan di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng disana Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton